Ini memang sangat-sangat merugikan, sehingga ada sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Bungkul Tengah ini ditinggalkan di Tribuners dan tidak ditinggalkan. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik Tribuners, selamat pagi, saat ini saya sedang berada di area PT. Porma Masjati dan Tribuners, hari ini TBS di PT. Porma Masjati saat ini sedang sepi ya, seperti terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dan ini dikeluhkan oleh para petani kelapa sawit di Kabupaten Bungkul Tengah, kerana kan memang saat ini musim trek yang berkepanjangan nih Tribuners. Artinya memang ada musim-musimnya, untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bungkul Tengah ini, hasil panen itu sangat menurun nih Tribuners. Seperti saat ini, para petani kelapa sawit di Kabupaten Bungkul Tengah merasakan dampak yang cukup signifikan nih Tribuners. Biasanya dalam satu hektare itu bahkan biasanya lebih dari satu ton ya. Sekarang dua hektare lahan perkebunan itu hanya menghasilkan 600 kilo saja nih Tribuners. Dan bukan karena tidak dipupuk ya Tribuners ya, dari pengakuan para petani memang mereka terus rutin memberikan pemupukan kepada lahan pertanian mereka. Tetapi memang hasil yang didapat saat ini sangat menurun drastis nih Tribuners. Apakah di daerah Tribuners sekalian juga hasil panennya menurun drastis nih. Karena kalau di Bungkul Tengah bahkan ya ada yang 10 hektare itu nggak sampai 3 ton hasil panen. Jadi memang sangat-sangat merugikan. Sehingga ada sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Bungkul Tengah ini ditinggalkan nih Tribuners. Dan tidak dilakukan pemamenan karena memang hasil panen yang didapat dengan upah panen para pekerja itu tidak menutupi. Bukan karena harga saat ini tapi hasil panennya yang terus menurun nih Tribuners. Itu menjadi salah satu keluhan ya para petani kelapa sawit di Kabupaten Bungkul Tengah. Kalau untuk harga saat ini masih di angka Rp1.800 hingga Rp1.900 per kilogram. Itu di tingkat petani ya. Kalau untuk di tingkat pabrik saat ini masih di angka paling tinggi Rp2.210 dan paling rendah di angka Rp2.040 per kilogram. Ya semoga saja ya Tribunersnya musim jarang berbuah ini cepat berlalu dan hasil panen para petani bisa kembali meningkat nih Tribuners. Karena para petani juga mengaku bahwa saat ini mereka sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan hasil panen yang standar ya. Tidak perlu berlimpah yang penting standar saja misalkan satu hektare lahan itu bisa mendapatkan sekitar Rp800 hingga Rp900 kilo saja sudah cukup. Tapi saat ini dalam satu hektare itu paling Rp300 kilo, Rp200 kilo dan itu tidak menutupi biaya upah panen nih Tribuners. Apalagi biaya pupuk sangat mahal sekarang. Belum lagi upah perawatan dan sebagainya. Itu yang membuat sejumlah petani di Kabupaten Bungkul Tengah mengeluh ya dengan kondisi saat ini. Kalau dulu keluhannya harga yang rendah tapi pasokan TBS yang berlimpah namun sekarang berbalik ya malah keluhannya pasokannya yang menurun harga yang cukup stabil. Ada-ada saja ya permasalahan di dunia usaha perkembangan kelapa sawit ini. Dan beberapa hari terakhir juga harga TBS kelapa sawit di tingkat pabrik menurun cukup drastis nih Tribuners. Dua hari yang lalu turun Rp50 per kilogram dan kemarin turun Rp80 per kilogram. Hal tersebut ditengarai dikarenakan turunnya harga CPO di tender PT KPBN Nusantara ya. Yang merupakan acuan dari harga CPO Indonesia nih. Dari harga Rp11.800 turun menjadi Rp11.400 nih ada sekitar penurunan Rp400. Terima kasih telah menonton!